Halo, kita jumpa lagi bersama saya Anton dari Unimug Power. Kita lanjut kembali session kedua pembahasan dari topik yang sangat seru yang kita sudah awali di minggu kemarin. Hari ini kita akan lanjut lagi soal mata. Ini mata disebutnya satu kali nih dokter Handrawan. Ya jangan mata-mata. Nah kalau dua kali jadi mata-mata kan nggak enak. Mata-mata, mata-matain suami di kantor lagi ngapain, mata-matain mantan gitu ya kan nggak enak ini. Kesannya kayak nggak percaya atau pengen kepo gitu loh orang sekarang bilang. Tapi ada lagi dok, mata sebutannya yang tidak disukai sama suami. Ini suami yang nggak suka kalau istrinya mengidap mata duitan. Obatnya gampang itu. Obatnya gampang ya. Ini apalagi tanggal tua gitu loh ya. Oke dok, jadi kita lanjut kembali ke soal mata. Nah ini kembali lagi nih kepada pembahasan ya. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai penyebab, mengenai habit ataupun kebiasaan yang harus kita bangun. Dan bagaimana kita harus memperlakukan. Betul. Oke kita bisa review kembali sedikit dok dari bahasan minggu kemarin. Ya dari bagaimana perlakuan kita soal jarak, soal cahaya terus kemudian soal aturan-aturan lainnya dok. Jadi supaya kita lanjut kembali kalau itu sudah menjadi satu masalah ya dan bagaimana cara pencegahannya. Ya sekali lagi resumenya bahwa jarak baca itu 30 cm. 30 cm ya dok. Ya objek baca itu statis, tidak bergerak, tidak bergetar. Misalnya di kendaraan itu sebaiknya tidak baca. Kemudian pencahayaan 60 watt. 60 watt ya. Kalau bisa lampu pijar dan bukan neon. Bukan neon. Nah biasa dari arah belakang. Nah kebiasaan yang saya belum sebut di masyarakat adalah kebiasaan memegang mata. Nah ini kalau di sekolah-sekolah di luar itu anak dari TK sudah diajarkan. Mata tidak boleh disentuh. Bahkan buat? Tidak boleh. Harus pakai sapu tangan. Pakai tisu. Nah di kita kan tidak diberitahu anak ya. Gatel pegang. Ada rasa tidak enak pegang. Nah tangan bagaimanapun itu ada kontaminasi kuman. Iya. Nah orang bisa sekedar hanya memegang mata dengan jari. Dia sakit infeksi mata. Dan itu sering terjadi. Termasuk bintil. Bintil? Bintil itu akibat apa dok? Bintil itu ada kuman yang masuk di kelenjar air mata. Oh terjadi peradangan. Terjadi infeksi. Infeksi. Jadi bisul. Nah kalau orang dulu kan karena ngintip. Ngintip? Iya bener dok. Tapi ada-ada kaitan juga. Kalau ngintip kan banyak debu. Banyak debu mungkin menempel. Masuk debunya bisa. Tapi lebih sering karena megang mata. Iya. Ya bintil. Iya. Nah catatan kalau bintil lebih dari 3 hari jangan dibiarkan. Iya. Karena kalau dibiarkan dia tidak akan kempes. Oke. Tidak akan kempes dia harus dioperasi. Lebih dari 7 hari bintil tetap menonjol seperti bisul. Itu dioperasi. Jadi biayanya akan mahal. Jadi informasi ini menjadi sangat mahal. Kalau kita tidak tahu. Iya. Operasi bintil itu besar uangnya. Nah maka ada orang sampai tua dia tetap ada menyisa bulat keras begitu. Itu karena tidak diobati atau terlambat diobati. Terakhir saya ngeliat ada temen saya di Unimic Power yang matanya bintitan gitu dok. Oh itu sering ngintip gitu. Iya itu saya nggak tahu. Tiba-tiba dia datang ke kantor gitu. Ini kru kita juga dok. Gitu loh ya. Itu bintitan gitu. Dia pernah lihat itu. Hmm gitu loh. Penyakitnya primitif sekali gitu loh ya. Nggak punya selera gitu ya. Ngintip-ngintip tetangga terus gitu loh. Dok, jadi kalau orang yang sudah mengalami itu dok. Nah, dulu itu di masyarakat kita ya punya juga cara selain tadi yang minggu kemarin kan saya sebutin. Kalau dulu mata belekan dengan air kencing. Ada juga dong kebiasaan kalau misalkan bayi dengan kembang teleng. Teleng atau telang dah gitu. Yang ungu itu. Yang ungu itu gitu loh ya. Gitu dan ada jenis-jenis ramuan tertentu yang bisa dipergunakan. Nah, kira-kira kalau dari segi medis. Iya, tentu tidak masuk akal medis ya. Jadi pertama, apakah betul berhasil rendaman dari kembang teleng atau dan sebagainya. Tapi airnya sendiri kan tidak steril. Iya. Karena persoalan airnya tidak steril ya. Airnya tidak steril. Bukan karena dari senyawa aktifnya ya. Iya, telurlah dia bermanfaat. Tapi airnya kan tidak steril. Iya. Jadi dulu kan tidak pakai aqua. Iya. Kalau sekarang ada aqua masih mending. Betul, betul. Tapi kalau dia tidak berhasil artinya sia-sia. Bukannya menyembuhkan malah menimbulkan penyakit. Jadi ini hati-hati juga. Hati-hati. Dengan cara-cara tradisional pun kita mesti waspada gitu. Jadi bukan soal tidak berkasiat dari herbal ataupun jenis daun yang digunakan. Tetapi persoalan medianya. Iya, medianya. Yang mudah terkontam. Iya. Nah ini memang ini ya. Jadi yang kita koreksi adalah persoalan tidak hygiennya gitu loh ya. Bukan karena kita menggugat bahwa ah itu kembang tolong apa itu gitu ya. Bukan gitu ya. Jadi herbal tetap berkasiat Bapak Ibu ya. Dan tadi juga dokter juga menyatakan ya kemarin sudah dikatakan juga bahwa banyak sekali nutrisi-nutrisi beta carotenoid ya. Beta carotin, provitamin A, wortel. Itu yang juga harus banyak dikonsumsi ya. Untuk menutrisi, memberikan suplementasi dan juga memberikan jad-jad yang dibutuhkan untuk pemeliharaan organ mata kita. Nah sekarang kaitannya dengan sarap dok. Gitu loh. Kan mata ini kan juga adalah sel-sel yang berhubung dengan sarap. Apakah memang ada hubungan kalau misalkan kita mengalami stres berat. Ya. Yang itu akan menarik juga ke organ mata menjadi apa ya. Menjadi tidak berfungsi seperti itu atau akan mengalami penurunan K akibat dari kerja sarap yang berlebihan? Tidak ya. Tidak juga. Jadi organ mata itu memang langsung kaitannya dengan otak. Dengan otak. Jadi panca indera kita mata itu dan semua panca indera itu berkaitan dengan otak. Yang menerima rangsangan itu tadi saya sampaikan adalah retina. Di retina itu sel-selnya sel sarap. Sel sarap yang membaca apa yang kita lihat. Bacaan ini disampaikan dengan otak, otak menerjemahkan. Saya sih percaya loh kalau organ mata itu adalah organ yang banyak menimbulkan reaksi biochemistri di tubuh kita gitu ya. Kita bisa bahagia. Kita bisa fall in love gitu ya. Bahkan kita bisa stres pun juga karena mata juga gitu loh ya. Jadi ini organ yang sangat menurut saya penting sekali ini. Jadi aspek kejiwaan yang ekstrim itu kasus kalau seorang ibu kehilangan anak di medan perang. Aduh. Ya. Jadi kasus ibu yang sangat-sangat depresi. Iya. Karena kehilangan, merasa kehilangan anaknya tidak pulang dari medan perang. Dia membutakan diri. Tapi diperiksa organ matanya bagus. Bagus. Jadi aspek kejiwaan itu bisa berpengaruh besar terhadap badan. Antara lain membutakan diri karena dia merasa depresi, anaknya tidak kembali pulang. Membutakan diri bukan dengan cara merusak bukan? Bukan. Otomatis. Udah otomatis. Jadi psikosometrik, jiwa yang berpengaruh pada badan, membutakan. Betul dia tidak melihat. Tapi karena tekanan dari jiwa itu. Jadi begitu anaknya kembali pulang, dia akan kembali normal. Itu simbolik. Iya, iya, iya. Termasuk lumpuh. Betul. Jadi lumpuh pun bisa simbolik dari dia sudah tidak lagi mau mencari kekasihnya yang hilang, dia melumpuhkan diri. Begitu kekasihnya datang, dia bisa lari. Hal-hal seperti itu. Kuatnya jiwa terhadap badan. Iya. Saya jadi ingat almarhum ibu saya, saya dari keluarga yang divorce. Dari semenjak saya satu tahun, ibu saya mengalami sakit jiwa. Iya. Karena dulu sangat dikekang. Oke. Oleh almarhum nenek saya, yang sudah memponis bahwa ayah saya itu tidak benar. Padahal ibu saya sangat mencintai. Dan sangat ingin melihat sosok suaminya itu. Nah yang tidak kesampaian itu yang akhirnya membuatnya juga stres itu loh. Ya ini, mohon maaf ini kalau saya sampai emosional seperti ini, saya sharing. Tapi saya kok merasakan gitu loh ya, apa yang tadi dokter. Karena dokter tadi sudah mengangkat satu cerita. Salah satu kehilangan terbesar itu adalah ketika kehilangan. Ya, gitu loh. Jadi itu juga yang saya rasakan di ibu saya gitu loh. Jadi, waduh ya. Jadi penting sekali bapak ibu untuk bagaimana kita bisa menjaga organ mata kita. Dok, jadi kalau mata kita sudah buta dok. Entah buta sebelah atau buta dua-duanya dok. Ya, ini bagaimana dok? Atau misalkan kalau pun harus menjalani medis. Jadi apakah ada tahapan? Apakah bisa kembali sembuh orang yang buta itu? Atau bagaimana dok sebenarnya? Buta sebabnya macam-macam. Kita lihat dari paling depan kornea. Jadi kornea itu kan layar. Layar yang jernih sekali. Yang membolehkan cahaya yang kita lihat itu lewat masuk ke dalam retina. Nah, kalau kornea ini rusak. Ya, seperti luka, trauma, kekurangan vitamin A. Korneanya harus diganti. Nah, itu ya. Ya, arti jendelanya itu harus diganti. Yang kemudian ada pendonor. Ya, pendonor kornea. Itu ya. Ya. Jadi orang seumur hidup kalau korneanya rusak, ya harus diganti. Harus diganti. Ada harapan. Ada harapan. Tapi kalau yang beneran rusak permanen itu yang seperti apa? Nah, rusak permanen kalau dia saraf matanya. Jadi retina itu terhubung ke otak lewat saraf 2. Optik. Jadi saraf 2 ini yang ke otak. Nah, kalau dia terjadi stroke pada saraf 2, saraf mata, ya buta permanen. Maaf, Gus Dur itu stroke mata. Stroke mata? Ya. Jadi karena saraf matanya yang lumpuh. Saraf matanya yang lumpuh. Jadi kalau lihat korneanya bagus, lensanya bagus, retinanya bagus. Ya seperti radio lah. Jadi studionya yang rusak, bukan radionya. Kalau kita dengar radio nggak bener, ya bisa karena di studionya tidak mengirimkan suara. Iya, 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 iya. Radionya bagus. Iya, iya, iya. Iya, oke. Jadi itu ya resiko-resikonya. Nah, kebutaan lain kan tadi saya sebut glokom, ya. Glokom. Jadi orang glokom bertahun-tahun dibiarkan akhirnya buta. Jadi hati-hati kalau sering sakit kepala dan kelihatan kabur, gitu. Sering melihat kabur, itu artinya kemungkinan glokom. Gampang. Ke dokter mata diukur tekanannya. Kalau tekanannya tinggi, ya berarti harus diobati, minum obat. Oke dok, sekarang kita kaitkan deh langsung dengan pola makan. Ada nggak sih dok menu makan kita yang sehari-hari nih ya, mana yang ramah dengan mata, mana yang tidak ramah dengan mata? Yang ramah pasti buah dan sayur. Buah dan sayur ya? Iya. Pak Anton sudah sampaikan beta-karotin, gas jasantin, ya. Sekarang banyak beri, ya. Beri-beri, ya. Blueberry dan sebagainya. Iya. Itu akrab. Dan semua sayur-sayur terutama bayam, ya. Spinak itu cocok untuk mata. Iya. Jadi mata membutuhkan banyak vitamin, tapi untuk retina, supaya terang gelap kita masih bagus, yaitu vitamin A. Vitamin A. Jadi semua sayur dan buah yang vitamin A, kaya itu, menyehatkan mata. Yang tidak boleh saya rasa tidak ada, ya. Tidak ada. Tidak ada pantangan untuk mata, tidak ada. Kecuali kalau orang itu ada hipertensi, orang itu ada kencing manis, ya pantangannya ya orang hipertensi dan kencing manis. Karena kedua itu retinanya, pembuluh darahnya akan rusak kalau komplikasi kencing manis. Kalau komplikasi, hipertensi. Iya. Itu tadi kan dokter menyebutkan bahwa misalkan dengan contoh yang orang bisa menyebabkan apa, sarap mata yang seperti kayak kasusnya almarhum Gus Dur ya, yang kita tokoh yang luar biasa, itu yang beliau kornianya sehat, tetapi mengalami kerusakan. Kabelnya, kabelnya putus. Itu bisa terjadi akibat dari makanan juga? Iya, stroke. Karena stroke. Karena stroke? Iya. Nah, stroke itu artinya stroke dari kepala yang pernah diderita. Dari, bukan. Stroke itu kan ada gangguan pembuluh darah di otak. Di otak? Nah, gangguan pembuluh darah otak, bagian otak yang mengurus mata. Sarap mata itu ada 12. Sarap otak ada 12. Mata, sarap nomor 2. Sarap nomor 2? Oke. Saya baru tahu, sarap ada 12. Mata itu nomor 2, berarti prioritasnya paling penting. Oke, Bapak Ibu, ini kita jeda dulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawat, bunga rosela, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 mili air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, kita kembali lagi di perbincangan kita yang masih hangat dan seru sekali soal organ mata. Penyebab-penyebab ataupun kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan mata kita menjadi rusak, menjadi menurun gitu ya. Oke dok, kita lanjut kembali nih dok. Jadi mata kita ini mata yang organ yang sampai sekarang, bahkan juga organ lainnya ya, tidak bisa digantikan dengan apapun ini ya. Kita belum bisa dengan teknologi terkini belum bisa menciptakan alat bantu yang bisa menggantikan fungsi organ yang sepenuhnya gitu loh ya. Yang menariknya, mata kita ternyata bisa mampu membedakan, kalau kita hanya mengenal 12 jenis warna, ternyata bisa sampai ribuan dok. Ya. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi kalau biru, ada biru yang keungu-unguan, ada biru kombinasi segala macam. Itu luar biasa, spektrum mata kita itu bisa sampai bisa membeda, menganalisis dengan kekayaan yang luar biasa gitu loh dok. Ya, betul. Jadi kemampuan itu seperti juga hidung. Hidung punya ribuan yang bisa membedakan bau, ya. Jadi nuansa bau itu bisa di anukan, tajam. Dari bau kentut sampai bau bangke gitu ya. Ya, jadi maka itu aroma itu dipakai orang yang punya bakat tajam penggantian ciuman itu untuk bikin paku. Iya, 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 iya. Jadi mata pun begitu ya. Jadi dia sangat tajam. Cuma masalahnya persepsi dia terhadap apa yang dilihat itu kan berbeda. Jadi cantik menurut dia, mungkin belum tentu cantik menurut yang lain. Itu lain lagi ceritanya. Betul, betul. Ya, sama-sama mata, sama-sama tajam. Tapi persepsi di otak kan berbeda. Ya, ini menarik. Cuma yang masalah ya belum ada teknologi yang bisa melihat orang jelek jadi cantik. Ya, itu belum ada. Demikian juga. Yang mau ganteng pun juga belum ada ini dok ya. Iya. Tapi menarik nih dokter tadi mengatakan bahwa mata itu pembentuk persepsi. Jadi salah satu cara kita untuk bertumbuh dan belajar juga adalah dengan apa yang kita lihat. Terus kemudian apa yang kita persepsikan. Betul. Ini menarik nih. Ini adalah cara kita bertumbuh gitu. Jadi bagaimana kita bisa mempersepsikan sesuatu, mengartikan sesuatu, meaning itu adalah tergantung juga dari wawasan kita ya dok. Gitu ya, jadi kalau kita pembelajar, kita bisa menampuskan. Sama, satu obyek yang sama bisa berbeda-beda dari siapa dan tergantung siapa yang melihat obyek tersebut gitu loh ya dok. Makanya orang yang buta dari kecil, yang sama sekali belum melihat apapun di dunia, itu miskin sekali. Jadi dia hanya membayangkan apa sih cantik sebetulnya. Gak bisa ya. Sampai ada dalam cerita, dalam cerita romans gitu. Ketika dari kecil buta, begitu ada yang cinta dia, ternyata dia bisa melihat lagi. Iya. Seperti itu. Dulu ada sinetron yang terkenal si buta dari Gohan tuh. Tapi memang alam itu adil. Ketika satu organ tidak berfungsi, maka alam akan aktifkan kelebihan sensory. Betul. Di pendengaran, di intuisi yang lebih tajam. Seperti itu ya. Saya rasa itu memang satu mekanisme atau satu cara tubuh kita yang merupakan juga ciptaan alam ini untuk beradaptasi ya. Dengan kondisi-kondisi yang dikompensasikan ya. Di kompensasi. Seperti itu ya. Oke gitu ya. Jadi seperti itu. Dok, kalau secara teknis dari segi umur, Sampai usia berapa dok mata ini masih bisa terus melihat? Ya tergantung ya. Semua organ kita itu menjadi awet sampai ujung usia kita. Tergantung kita rawat seperti apa. Iya. Merawat mata itu tentu yang tadi Pak Antut sampaikan bahwa vitamin itu mutlak. Mutlak ya. Semua vitamin mutlak. Seperti juga kulit dan rambut dan kuku itu kan juga bukan dirawat di salon. Iya. Tapi lebih dari apa yang kita makan harus lengkap. Apa yang kita makan. Betul. Betul. Mata pun begitu. Terutama vitamin A dan semua beri-beri, siah santin dan sebagainya. Iya. Jadi dengan herbal-herbal yang kita konsumsi ya. Herbal kita banyak sekali mengandung anti-inflammasi ya. Dengan herbal temulawak, dengan herbal kelor yang juga sebagai sumber nutrisi yang terbaik ya. The miracle. Jadi keajaiban ada sumber nutrisi terbaik ada di bahan baku herbal kita. Salah satunya dalam moringa olevara, terus kemudian kurkumin dan lain-lain. Oke. Jadi itu adalah cara-cara yang harus kita perlakukan ya dok ya. Jadi untuk bagaimana bisa merawat mata kita. Jadi kalau mata kita ini yang sudah mulai tua, menua, seringkali kelihatan kayak ada putih-putih itu loh dok. Iya. Seperti kayak uban gitu loh. Jadi ada, kalau dulu kan hitam. Kita lihat ya perbandingannya antara mata bayi yang baru lahir itu kan hitamnya hitam bulat. Terus kemudian putihnya putih sekali gitu loh. Iya, iya. Kok sering dengan umur seperti kayak udah. Iya tentu. Tentu. Putihnya sudah tidak putih lagi. Tidak putih lagi. Karena iritasi itu. Iritasi ya. Sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup ya. Kena angin, kena debu. Iya. Macam-macam. Belum lagi dengan penglihatan-penglihatan yang makhluk-makhluk. Bukan. Kalau lihat yang jelek-jelek ya. Itu. Gampang rusak. Itu bukan polusi juga ya. Itu gampang rusak ya. Gampang rusak. Lugipisan gitu loh ya. Jadi udah cape-cape mempersiapkan diri ternyata yang diharapkan. Pengen dilihat ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu loh ya. Iya gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang mata ini kan penyuka keindahan. Betul. Kalau dia ketemu dengan objek yang dia sukai. Kan itu kan banyak sekali menimbulkan endorfin. Ya serotonin ya. Jadi hormon-hormon kebahagiaan. Hormon-hormon suka cita. Hormon rasa syukur gitu ya. Tapi sebaliknya juga. Kalau kita ketemu dengan sesuatu yang menakutkan. Dia juga akan menimbulkan langsung ya. Rasa-rasa tidak nyaman seperti itu ya dok ya. Oke dok jadi ya. Oh jadi Bapak Ibu gak usah khawatir. Kalau misalkan kita berkaca dan sekarang ngeliat organ mata kita kok gak seperti bayi ya. Yang putih sempurna. Itu akibat dari proses ya dok ya. Proses perjalanan hidup. Proses ya perjalanan hidup ya. Kena debu. Kena debu. Perjalanan hidup ya perjalanan hidup itu pasti matanya, organnya tidak sejernih seperti bayi. Sekali lagi tekan perawatan kita. Terkan perawatan. Nah dengan sejalan dengan bertambahnya usia mata itu kering. Termasuk gadget. Jadi memakai gadget yang kelewat lama mata kering. Kalau dia kering dia tidak sehat korneinya. Kenapa kering? Berkedipnya berkurang. Kalau main gadget kan melotot terus. Harusnya berkedip dalam satu menit kan berapa puluh kali. 30-40 kali. Itu sebagai pelumas ya. Iya. Kedip air mata keluar. Jadi mata selalu basah. Nah dengan perjalanan usia kita cenderung juga semakin tua kurang air matanya. Maka perlu diteteskan air mata buatan. Jadi air mata buaya itu ternyata penting. Buaya. Jadi penting lah. Jadi bapak-bapak yang kalau misalkan ketahuan dan kemudian. Mengeluarkan air mata jenis yang lain. Tidak usah hawati. Ternyata ada manfaatnya di sisi kesehatan. Ibu-ibu gitu ya. Tolong bedakan ini jenis air mata sedih karena tanggal tua dan juga sedih karena ketahuan gitu ya. Jadi iya dok ya saya percaya ya. Jadi ada gerak-gerak refleks ya kalau memang kita berkedip. Itu kan natural ya. Iya. Jadi memang alami ya. Alami ya ya. Mata minta kita sering berkedip supaya air matanya keluar. Ketika kita berkedip air mata keluar mata basah. Tapi dengan perjalanan usia semakin tua berkedip kun kurang air matanya. Dan matanya kering. Nah kalau kering juga mengganggu. Tidak enak sepet. Yes. Kita perlu ditambah air mata kuatannya. Yes. Saya oke. Saya aja di rumah itu tadi sebut dokter ya. Kemarin juga minggu kemarin udah menyinggung. Soal bagaimana. Kenapa di rumah sakit memakai seragam hijau gitu ya. Terus kemudian dan juga bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan. Mata itu mudah sekali untuk melakukan yang namanya relaksasi. Saya di rumah tuh saya taruh di meja itu. Daun. Kayak seperti ini. Daun gitu ya. Bagian dari cara untuk menyeimbangkan lah. Mengobati letih. Jadi mata yang letih itu juga harus lihat yang hijau. Iya. Ternyata warna itu mempunyai gelombang ya. Spektrum tertentu gitu loh. Ruang makan harus kuning. Nah ruang makan harus kuning itu kenapa? Supaya selera makan kita meningkat. Oh meningkat. Iya. Ketika romantis kita warna biru. Iya. Jadi ruangan kamar biru. Iya. Iya. Itu warna juga punya kejiwaan. Punya kejiwaan ya. Jadi kejiwaan ya dok ya. Iya. Punya kejiwaan. Kalau warnanya ungu dok. Ungu. Berarti tidak boleh masuk. LGBT gak dok? Hello. Gitu ya. Iya. Jadi kalau rumah makan warna kuning dok ya. Kuning ya. Itu pembangkit ya. Meningkatkan selera makan. Selera makan gitu ya. Iya oke. Jadi ingat jangan dicampur-campur juga warnanya. Jadi nanti otaknya bingung ini. Ini apa yang mau ditimbulkan di otak kita ini. Kalau gay itu rainbow. Rainbow ya. Jadi kalau di San Francisco rumah itu ada bendera pelangi itu gay. Gay ya. Simbol ya. Rainbow. Rainbow ya. Warna-warni ya. Pelangi. Pelangi ya. Jadi jangan pakai baju pelangi. Hello. Yang kasih kedip-kedip. Gitu loh ya. Apa itu ya. Itu gitu. Jadi. Aduh. Ini memang perbincangan mata ini ya. Dok. Kalau secara teknis. Apakah ada perbedaan mata jenis dari pria dan juga mata perempuan. Sama. 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 Sama ya. Cuma sekali lagi persepsi. Persepsi ya. Wanita melihat laki-laki berbeda dengan laki-laki melihat wanita. Iya. Tapi organnya sama. Sama ya. Iya. Cuma ya itulah bedanya karena laki-laki kan seks ada di matanya. Nah. Sehingga. Baru saya mau singgung itu. Sehingga meliriknya lebih banyak. Iya. Jadi dia latihan bergeraknya lebih sering dari wanita. Jadi mata kita itu jadi lebih awas ya. Kalau di tempat-tempat yang memang misalkan dugem gitu ya. Itu pria itu jauh lebih awas dong. Iya. Banyak yang mengkilap. Banyak mengkilap gitu loh. Gitu. Tapi kalau perempuan. Kalau diajak ke tempat wisata. Ya tempat-tempat yang romantis. Itu jauh lebih tenang rupanya. Iya. Iya gitu loh. Jadi kalau kita perkatakan. Ya perkataan-perkataan yang manis. Yang sweet. Aduh. Wanita butuh suasana. Butuh suasana ya. Laki-laki butuh tempat. Butuh tempat. Masa bodoh mau di mana? Pokoknya tempat. Ingat ya. Bapak Ibu ya. Ini dokter kita ini sastrawan loh. Beliau memang dokter handrawan. Tapi juga beliau juga adalah seorang sastrawan. Dia puitis ya. Yang suka juga menuliskan karya-karya. Ya sastra ringan lah. Ya oke. Baik. Jadi sepanjang hayat. Kehidupan kita. Kita selalu bersama dengan mata kita. Jadi ini yang perlu kita jaga ya dok ya. Jadi kalau sudah terjadi kelainan. Baik yang permanen ataupun yang sementara. Gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan. Tetap berobat secara medis. Secara tetap. Atau konsultasi. Nah ini dokter konsultasinya ini harus juga ke spesialis ya dok ya. Ya tidak semua penyakit mata. Karena dokter umum kan belajar mata. Belajar mata juga. Jadi selama bukan tindakan ya misalnya mata bintil, infeksi mata, glaucom, itu enggak usah. Cuma masalahnya di Indonesia kan seolah-olah semua harus ahlinya. Ahli itu diberikan kalau dokter umum tidak mampu melakukan tindakan misalnya. Koperasi katarak misalnya ya tidak lakukan. Tapi kalau infeksi, kalau karena cuma apa, glaucom, itu kan bisa diobat. Iya. Resep obat. Itu ya dengan teknologi yang sekarang itu ya kalau dari tindakan itu apa ya, yang laser-laser itu, yang lasik itu. Iya. Kalau dokter mata punya keluarga ditanya, anak bapak mau enggak di laser? Dia akan jawab tidak. Tetap ada resikonya dok ya. Kenapa mesti laser? Itu kan kembali lagi seperti contact lens, laser contact. Orang mau praktis. Laser supaya tidak pakai kacamata, ya dikoreksi. Dikoreksi gitu loh. Tidak pakai kacamata. Tapi kalau ditanya, jujur dokter mata, anak anda lakukan. Saya tidak mau. Itu jawabannya. Jadi bisa dianu sendiri lah. Ini kembali lagi pada soal pilihan ya dok ya. Gitu loh. Jadi jangan jadikan bahwa, ah nanti kan sudah ada alat ataupun metodenya gitu loh. Saya kalau memang ini tinggal ini aja kok. Jangan jadikan itu sebagai tujuan ya, pilihan gitu ya. Tetapi kalau itu memang sesuatu hal yang memang harus dijalani dan pilihannya itu mungkin boleh gitu ya. Tetapi selama bisa dengan cara yang alami, mengapa harus menempuh dengan cara-cara yang... Laser contact ya sama dong. Kalau dianggap dia menilai manfaatnya lebih besar, dia praktis di dalam kacamata ya silahkan. Silahkan. Tapi pikul konsekuensinya bisa infeksi. Bisa infeksi. Terus kemudian juga kurang oksigen. Seperti itu ya. Ya, oke. Nah ini di penghujung terakhir ini dok ya. Kita melihat bahwa mata itu adalah kalau saya kaitkan dengan filosofi pembentuk kejiwaan. Ya, salah satu elemen pembentuk kejiwaan lah. Jadi bagaimana kita bisa menafsirkan dan melihat dunia ini dari apa yang kita lihat. Itu menurut saya kontribusinya sangat besar. Jadi kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh, dan kita bisa bersama dengan orang-orang yang kita cintai dok. Ya mata berjasa lah. Karena mata kita membaca, dari membaca kita belajar. Betul. Kita melihat orang, gestur orang, body language, bahasanya, itu dari mata. Jadi banyak sekali peran mata yang untuk kaya ya. Otak kita menjadi lebih kaya, jiwa kita lebih sehat, itu dari mata. Ya. Iya, 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 iya. Iya. Oke, tinggal berapa menit lagi dok? Oke ya, sudah close ya. Jadi demikianlah perbincangan mata ya. Di awali dari hal bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan sampai kita akhiri. Bagaimana mata ini ternyata menjadi alat yang membantu pemahaman akan dunia ini. Ya. Kita adalah manusia yang mau belajar, dan salah satunya adalah lewat organ mata kita. Jadi rawatlah mata Anda, dan pelihara lah itu sebagai karunia yang terindah, yang menjadi pintu untuk menjaga kesehatan jiwa, kesehatan badan kita lainnya. Bersama saya Anton, dan juga bersama Dr. Hadrawan, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya yang lebih seru di acara perbincangan topik Indonesia Sehat. Salam Sehat.